Halo guys ketemu lagi di channel Novi and family activity kali ini kita mau buat masakan masakan buat sahur apa tuh masakannya Umi mau buat pindang ikan gabus sama daging ala-ala Umi yuk ikutin kita ya ayah video kita tambah subscribe jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya oke deh jadi buat pindang itu bumbunya kalau di tempat Umi itu ada dapat bawang merah ya bawang merah ini ada delapan siung ya kemudian bawang putihnya empat siung ada laos kemudian sereh ada kunyit terus ada jahe Nah untuk bawang merah bawang putih dan kunyit serta ini apa namanya jahe dan laos itu kita iris-iris ya kalau serehnya kita geprek aja nanti ya kemudian ada tomat buah dua lalu jangan lupa ada kemangi ya supaya penyedap dan jangan lupa pastinya ikan ikan gabusnya ya ikan gabusnya udah siap sudah dicuci ya nah ikan gabusnya ada ini masih direndam dari Aam masih direndam air karena baru diambil dari kulkas ya jadi rendam dulu sebentar ya karena udah dicuci loh nah eh untuk bumbu ini apa stop ya sekarang untuk bumbu stop itu ada bawang merah juga ya ada 1234567 siung bawang putih 4 siung kemudian ada ini cengkeh kayu manis biji pala ya kemudian ada lada ini bumbunya nah kemudian ini ada dagingnya ya sedikit aja dagingnya kemudian ini ini ada otak-otak ikan nanti tambahin ini terus untuk sopnya itu ada apa ini sosis ada sosis kemudian ini ada bakso bakso seafood kemudian ini ada wortel ada brokoli ada kembang kol dan ada kolnya nah daun ini ada kolnya ya Nah ini nanti kalau untuk bumbu ini ini kita giling semua Oh ya ketinggalan sama garam ya tuh ya kayak garamnya garam kasar aja Oke sekarang aku mau masak yang pertama itu adalah sob dulu karena sob itu agak lama ya jadi ini kita rebus ya di panci ya sampai dia empuk ya Oke kita rebus rebus dulu nah ini dagingnya kita rebus ya hidupin apinya dulu oke kita rebus ya saya rebus ini dagingnya Hai ini rebus sampai empuk ya sambil nunggu ini kita Hai giling bumbunya ya ini aku mau pakai blender aja deh biar cepat ini sudah selesai aku blender ya ini oke eh juga nanti kita tumis Oke kita mulai tumis ya Nah ini kita kasih minyak sedikit tadi lupa aku punya bawang bombay ya jadi pakai bawang bombay pertama ini bawang bombay dulu ini bawang bombaynya kita tumis sampai wangi sampai layu ya jadi nggak usah lama-lama bong-bong ini tuh ya tapi kita ini kita sisihkan jadi kita mau tumis bu itu kita masukkan ya Tumis buku tadi yang udah kita giling sama blender ya ini numisnya enggak pakai minyak dulu sebenarnya jadi ini matengin apa ini kan ngeblendernya pakai air jadi ini keringin dulu airnya ya karena airnya banyak ini dikeringin airnya kalau sudah kering airnya baru kita kasih minyak gitu loh ini ini sambil nunggu airnya nyusut aku mau ngiris-iris bumbu pindang ya Nah ini aku mau iris bumbu pindang tadi lupa juga nih bumbu pindang aku biasanya pakai bawang bombay ini bawangnya ini enggak ditumis ya kalau apa bumbu pindang ini aku nggak tumis ya karena ini pindang ini untuk suami enggak aku tumis tapi aku langsung tinggal cemplung-cemplung aja karena karena kebetulan suami kalau untuk pindang dia pindangnya pindang cemplung bukan pindang tumis karena ada juga pindang yang bumbunya ditumis ya Hai ya Hai babang petug pindang ikan ini makan masakan paling gampang ya paling mudah karena cuma tinggal siapin bumbu iris-iris nggak perlu ditumis ya jadi langsung cemplung-cemplung tapi cemplung-cemplungnya masukin bumbunya itu jangan sampai nanti mentah ya kalau apa namanya bumbunya itu jangan sampai mentah murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid ini harus lebih enak lebih banyak yang mau bersihin ini mau tak iris ya tomatnya udah aku iris Oke ini bumbunya ini ya ini ya tinggal dikeprek siap nah ini udah kering airnya ya udah nggak ada airnya baru aku mau tuang minyak kita aja minyaknya dituang dah ya ya gini minyaknya biar anget dulu biar panas dulu minyaknya ya Nah baru kita tumis deh gitu tumis ini sampai wangi ya baru nanti kalau sudah wangi baru kita masukin ke air rebusan daging tadi ya Nah tadi sambil nunggu ini matang aku tadi ini udah cemplungin bumbu-bumbu pindangnya kesini data cemplungin semua kesini bumbu pindangnya ya Hai kecuali bau-bau baik bau-baunya belum tak masukin jadi ini dimasak sampai benar-benar matang bumbunya ya karena kalau nggak matang terus kita masukin ikannya nggak enak rasanya ya jadi rasa bumbu mentah ya jadinya ya Oke sekarang sambil nunggu ini belum matang yang ini juga belum didih aku mau beres-beres dulu mau cuci piring dulu ya Nah ini pindangnya bumbunya udah mateng ya warnanya udah kuning terus masukin tomat ya tomat terus kita masukin ikan nih ikan gabus kita masukkan ikan gabus nah terus kita kasih garam nah kita masak ini sampai ikannya matang ya terus kita masukkan Oh ya saya punya down apa saya punya bawang bombay tadi jadi saya mau tambahin bawang bombaynya kita tunggu ini sampai ikannya beda-beda matang dan airnya agak menyusut sedikit ya lalu kita tunggu ya lalu kita tutup kalau sudah matang nanti kita baru masukkan ke manis nah ini dagingnya udah matang ya lalu kita masukkan wortel kita cemplung-cemplungin wortel masukkan sosis terus aku mau masukin bakso seafood ya ini aku potong-potong kotak-kotaknya aku masukin juga terus aku mau masukin brokoli sama kembang kol tambahin tomat ya masukin tomat terus aku mau kasih garam ya garam ini terakhir aja sama aku masukin kaldu jamur ya nanti ini kita aduk-aduk dulu oh ya bawang bombay yang tadi sudah ditumis kita masukkan lagi kita masukkan juga ya nah ini kita masukkan kol juga sekalian ya jadi waktu wortelnya enggak terlalu matang ya jadi wortelnya ini enggak enggak matang-matang amat ya jadi tetap krenyes-krenyes ya terakhir aku masukin daun sop sama daun bawang ya jadi raja apa potongnya jangan terlalu tipis kalau aku nggak suka tipis-tipis ya jadi kalau anak-anak yang enggak senang daun sop dia bisa nyisihin enggak terlalu sulit nyisihin ya jadi dah kita tunggu ya sopnya kita tunggu matang deh kita tutup dulu sebentar oke sopnya udah matang ya tuh wortelnya enggak terlalu matang dia kita matikan oke ya ya tinggal nunggu ini hindang ikannya Hai dikit lagi nih matang nih tuh ya kuahnya kuning ya tuh seger ini enak banget nah ikannya sudah matang terus kita masukkan daun kemangi ya oke ya kita tunggu beberapa saat lalu baru kita matikan kompor ya kita tunggu kita tutup dulu sedikit tutup dulu sebentar oke cukup kita matikan selesai deh jadi sudah selesai masakan kita buat sahur hari ini jadi sekian dulu ya videonya semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukainya jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe bye bye